Hola, selamat pagi. Jumpa lagi di Narasi Pagi bersama aku, Selvina Suryaningsi, di hari Rabu yang penuh rindu ini. Sambil sarapan, yuk kita sambil update informasi dulu. Pertama, ada kabar dari lanjutan persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kemudian, ada aktivis Greenpeace Indonesia yang mengalami intimidasi jelang KTTG20 di Bali. Kita juga akan tengok kabar dari Kejagung yang baru aja menggeledah kantor Kominfo. Terakhir, ada BWF yang merespons protes Chow Tien Cheng di turnamen Hilo Open 2022 kemarin. Ada apa nih? Yuk langsung aja kita bahas informasi selengkapnya. Sidang lanjutan Verdi Sambo kembali digelar dengan menghadirkan 10 saksi selasa 8 November 2022 kemarin. 10 orang saksi yang hadir terdiri dari pekerja rumah tangga, ajudan, dan sopir yang bekerja di rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling, Kawasan Dure 3, dan Jalan Bangka. Salah satu saksi ialah Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo. Ada momen menarik ketika Susi memasuki ruang sidang. Ia tampak langsung menghampiri Putri Chandrawati dan memeluknya. Pelukan itu pun disambut balik oleh Putri. Setelah memeluk Putri, Susi bergegas menghampiri Verdi Sambo dan mencium tangannya. Sementara itu, dari kesaksian Azan Romer yang merupakan ex-ajudan Sambo, disampaikan bahwa ia mendengar suara tangisan Putri setelah penembakan Yosua terjadi di Duren 3. Kemudian, apa, terdengar suara dari lantai atas ke bawah itu? Lantai satu, yang mulia. Kamar lantai satu, yang mulia. Oh, di kamar lantai satu terdapat Putri. Keras suaranya. Menurut saya nangis biasa, yang mulia. Saya dengar sampai depan pintu, yang mulia. Kesaksian lain datang dari mantan supir Sambo, Prayogi Ikatara Wikaton, yang menyebut Sambo masih mengenakan pakaian dinas pada hari kematian Brigadir Yosua, 8 Juli 2022 silam. Yang gak kalah mencuri perhatian, saksi Daden Miftahul Haq menceritakan momen perayaan hari jadi pernikahan Sambo dan Putri sebelum insiden penembakan terjadi. Putri nampak tertawa dan berbisik ke tim kuasa hukumnya ketika hakim bertanya soal acara suap kue kepada saksi Daden. Siap yang mulia, semuanya. Siapa yang menyuapin? Untuk kue itu bapak yang mulia. Oh, bapak. Menyuapin ke para ajudan? Siap. Siapa yang pertama? Yang pertama itu, kalau tidak salah, Bang Riki yang mulia. Siapa? Riki. Terus yang kedua? Terus, saya lupa yang mulia. Yang pertama itu pasti senior yang mulia. Oke. Siap, kalau urutannya saya tidak ingat. Yang ketiga? Saya tidak ingat. Terus saudara yang keberapa? Kalau tidak salah, saya terakhir kalau yang mulia. Atau saudara tidak disuapin? Saya disuapin, Bang Riki. Saudara disuapin. Itu bapak menyuapin kue. Siap. Saudara Ferdi Sambo menyuapin kue. Siap. Kalau saudara Putri Santrepati, itu nasi tumpeng yang mulia. Setelah mendengarkan keterangan dari para ajudannya, Ferdi Sambo menyampaikan beberapa poin bantahan. Di antaranya, ia tak pernah mengenakan sarung tangan saat turun dari kendaraan sebelum pembunuhan terjadi. Juga soal senjata api yang jatuh bukanlah jenis HS-19 seperti yang sebelumnya disampaikan, melainkan senjata pribadi miliknya. Namun, di akhir bantahan itu, ia menyelipkan permohonan maaf kepada para ajudannya karena terseret kasus ini. Ijin juga yang ulang terakhir. Ya, apa? Silahkan saya ketemu dengan ajudan saya ini, Pak. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka. Oke, silahkan. Karena saya sudah menganggap mereka sebagai anak-anak saya, Pak. Tapi karena ada peristiwa ini, kemudian mereka harus diproses. Kemudian si Yogi harus membatalkan pernikahan. Ini saya sampaikan permintaan maaf ke anak-anak saya ini sehingga saya tahu ini peristiwa yang harus mereka hadapi. Pagi hari sebelum sidang berlangsung, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengklaim kejadian aneh. WhatsApp pribadi Yosua ternyata kembali aktif dan tiba-tiba keluar dari grup keluarga. Ia pun mensinyalir jika diam-diam ada yang memantau grup keluarga tersebut. Kamarudin menambahkan, pihak keluarga sempat berupaya menghubungi kembali nomor milik Yosua tersebut. Namun, panggilan pada nomor itu tidak tersambung dan hanya mendapatkan jawaban operator kalau nomor ponsel yang dituju sedang sibuk. Memangnya, di mana ponsel Yosua? Ponsel pribadi milik Yosua sendiri sebelumnya sudah diserahkan kepada jaksa penuntut umum sebagai barang bukti dalam kasus pembunuhan berencana. Perjalanan kasus masih panjang, sederet fakta baru pun terus terungkap. Kita berharap proses yang berjalan semakin menuju titik terang, termasuk soal temuan WA yang tiba-tiba aktif dan left group ini. KTT G20 di Bali sebentar lagi akan digelar. Acara ini akan mempertemukan banyak kepala negara dan juga berbagai elemen masyarakat. Namun, aktivis Greenpeace Indonesia yang lagi otw ke sana justru malah mengalami intimidasi. Hmm, kok bisa ya? Tim pesepeda Chasing the Shadow dari Greenpeace Indonesia diadang dalam perjalanannya menuju Bali. Chasing the Shadow sendiri adalah proyek perjalanan untuk menyaksikan dampak krisis iklim mengancam wilayah di Indonesia. Perlakuan tak menyenangkan dialami mereka, mulai dari Semarang hingga Probolinggo. Kepala Greenpeace Indonesia dalam keterangan persnya mengungkap sekitar tujuh orang yang mengaku polisi sempat mendatangi Greenpeace yang sedang on air di stasiun radio Semarang. Lalu, mereka menanyakan rencana aksi di Simpang 5 Semarang. Padahal, Greenpeace tak berencana untuk menggelar aksi di kawasan tersebut. Di Semarang, Greenpeace justru menggelar pameran foto, diskusi, dan pertunjukan musik. Sejumlah aparat berseragam korps bayangkara dan militer juga kerap terlihat di tempat-tempat yang didatangi tim Greenpeace. Seperti di desa Timbulus Loko, Sayung, Demak, dan di desa Tegal, Dowo, Gunem, Rembang. Represi kian meningkat saat tim Greenpeace bergerak dari Semarang menuju Surabaya. Mereka mengalami teror berupa pengintaian dari orang yang tak dikenal, serta upaya penggembosan ban. Puncaknya terjadi dalam perjalanan menuju Probolinggo. Setelah sampai, sekelompok orang mengklaim sebagai ormas menolak kegiatan bersepeda dan kampanye Chasing the Shadow di Bali. Bahkan, salah satu anggota Greenpeace dipaksa membuat surat pernyataan dengan tanda tangan di atas matrek, agar tidak melanjutkan aktivitas ke Bali. Leo pun menilai hal ini merusak prinsip demokrasi dan mencederai kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Padahal, menurutnya Greenpeace selalu menerapkan prinsip anti kekerasan selama kampanye, salah satunya dengan kegiatan tur bersepeda ini. Di sisi lain, sekelompok orang yang melakukan intimidasi bilang, mereka bakal lapor ke polisi bila Greenpeace tetap melanjutkan perjalanannya ke Bali selama KTTG 20. Mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ormas Tapal Kuda Nusantara atau TKN juga mengatakan, Greenpeace sudah bikin pernyataan tertulis untuk membatalkan aksi. TKN mengklaim bahwa dalam penanda tanganan surat tidak ada paksaan dan intimidasi seperti yang dibilang Greenpeace. TKN sebelumnya sudah bikin aksi penolakan kedatangan Greenpeace di Probolinggo dengan mendatangi penginapan tim aktivis pada 7 November 2022. Mereka pun bakal terus memantau pergerakan Greenpeace di Probolinggo dan wilayah Tapal Kuda Jatim lewat para nelayan. Menurut TKN, aktivitas Greenpeace ini berpotensi mengganggu jalannya KTTG 20 Bali yang diselenggarakan pada 15-16 November mendatang. Hmm, kalau benar niatnya untuk kampanye soal lingkungan, kenapa mesti dihalang-halangi sih ya? Apalagi kalau aksinya betulan damai. Kejaksaan Agung akhirnya menggeledah kantor Kominfo Senin 7 November 2022 kemarin. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus korupsi penyediaan infrastruktur Best Transaver Station atau BTS. Selain itu, dugaan korupsi juga meliputi penyediaan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 yang digagas oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo tahun 2020 sampai dengan 2022. Selain Kominfo, penggeledahan pun dilakukan di kantor PT Adia Winsa Telecommunication and Electrical Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara langsung disita sebagai barang bukti. Lewat Dirjen Informasi Komunikasi Publik, Usman Kansong, Kominfo memastikan pihaknya bersikap kooperatif dalam upaya penggeledahan oleh Kejagung. Kejagung sendiri sudah mengusut kasus pengadaan BTS ini sejak September 2022. Status kasus ini telah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan pada awal November kemarin. Tim penyidik sudah memeriksa total sebanyak 60 saksi dan telah menggeledah beberapa tempat lain yakni kantor PT Fiber Home Technologies Indonesia, PT Aplikan Usaha Lintasarta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sansa Sine Exindo, PT Morate Lindo, PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri, dan PT ZTI Indonesia. Ada pun kasus ini berawal dari pengadaan 5 paket proyek BTS yang ditangani Bakti Kominfo untuk wilayah 3T seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan NTT. Proyek ini diinisiasi sejak akhir 2020 dan terbagi menjadi 2 tahap dengan target sebanyak 7.904 titik blank spot dan 3T hingga 2023. Nah, total nilai proyek secara keseluruhan untuk tahap 1 dan 2 ini senilai 28,3 triliun rupiah. Sementara dugaan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada proyek jumbo tersebut mencapai 1 triliun rupiah. Aduh, korupsi lagi, korupsi lagi. Capek deh kalau kementerian 1 ini mesti kena rapor merah lagi. Ginting kemarin berhasil menjadi juara di Hilo Open 2022. Tapi, sempat ada kontroversi nih dari keputusan wasit. Dan kini, BWF udah mulai menjalankan investigasi. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF melakukan investigasi terkait insiden yang terjadi pada Final Hilo Open 2022 pada 6 November 2022. Tepatnya, investigasi dilakukan untuk melihat kembali pertandingan antara pebulu tangkis Cina Taipei, Chow Tin Cheng, dan pebulu tangkis Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting. Kontroversi terjadi pada game ketiga saat skor sama kuat antara Ginting dan Chow Tin Cheng, 22-22. Wasit tiba-tiba memutuskan Chow melakukan fold, lalu memberikan poin untuk Ginting. Hingga kini, belum bisa dipastikan apa penyebab Wasit mengambil keputusan itu. Namun, ada sejumlah kemungkinan. Saat itu, Ginting mencoba menempatkan shuttlecock di depan net, lalu berhasil dikembalikan Chow. Ada yang bilang bahwa Chow melakukan double fold, yang dianggap terlambat mengambil bola yang sudah terlebih dahulu menyentuh lapangan. Pemain Chinese Taipei itu lalu melakukan protes dan heran dengan keputusan sang Wasit. Dirinya lantas meminta tayangan ulang ditampilkan, tapi tak dikabulkan. Hingga akhirnya, pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh Ginting setelah melewati tiga game ketat dengan skor 18-21, 21-11, dan 24-22. Sampai pertandingan kelar, Chow masih terlihat tidak puas dengan keputusan Wasit. Netizen pun ramai-ramai ikut mengomentari keputusan Wasit. Ada yang menganggap bahwa shuttlecock belum menyentuh lantai, dan seharusnya itu bukan pelanggaran. Ada juga yang bilang kalau Chow kena fold karena melakukan double hit, atau situasi di mana shuttlecock mengenai raket dua kali dalam satu pukulan. Bagaimana respons Ginting? Ia mengaku bisa memahami perasaan Chow Tin Cheng, sebab ini terjadi di poin kritis. Ginting pun pernah mengalami situasi serupa di Hong Kong Open kemarin. Lewat pernyataan resminya, BWF menyebut bahwa insiden tengah ditinjau. BWF tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan yang diperbuat Wasit. Namun, mereka memastikan bahwa hasil pertandingan final itu tidak akan berubah. Apapun hasil investigasinya, tidak dapat mengubah keputusan dari Wasit. Kasus yang melibatkan kontroversi Wasit BWF macam ini bukanlah yang pertama kali. Namun, banyaknya sih perdebatan soal tentang shuttlecock yang dirasa sudah out atau masuk. Ambil contoh saja pada babak kedua sektor ganda putri di turnamen China Open Super Series Premier 2016. Saat itu, berlangsung pertandingan antara pasangan Jepang Misaki Matsutomo dan Ayaka Takahashi melawan pasangan Cina, Huang Dongping dan Li Yin Hui. Saat game kedua, dengan kedudukan 2-1-20 untuk Huang dan Li, pukulan Misaki dan Ayaka diputuskan keluar oleh hakim garis. Misaki dan Ayaka menganggap bola jatuh di garis lapangan dan meminta challenge tetapi tak dikabulkan. Padahal seharusnya kesempatan challenge itu masih dimiliki pasangan Jepang. Hingga akhirnya, pasangan Cina memenangkan pertandingan dan muncullah petisi untuk BWF yang bilang bahwa wasitnya curang. Petisi ini dibuat dengan menyertakan sejumlah bukti dugaan kecurangan oleh wasit asal Cina, Chai Fengji. Ada kasus juga nih yang menimpa pasangan Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Tepatnya, kontroversi terjadi di babak semifinal Indonesia Masters 2021 melawan pasangan Malaysia, Ong Yew Sin, Teo Eyi. Namun, ini perkara teknis dari pihak BWF. Insiden terjadi saat Kevin Marcus tertinggal 18.20 di set 1. Saat Marcus menerima servis dari Ong Yew Sin, ia membiarkan saja karena menganggap servis Ong keluar. Hakim garis yang bertugas pun menganggap servis Ong Yew Sin keluar. Tetapi pasangan Malaysia meminta challenge untuk mereview tayangan ulang dengan teknologi Hawkeye. Hasilnya, Hawkeye menunjukkan servis Ong masuk sehingga game dimenangkan pasangan Malaysia. Saat itu, Kevin Marcus berhasil memenangkan pertandingan lewat rubber game dengan skor 18-21, 21-17, dan 21-11. Alhasil, netizen dan atlet dunia ramai-ramai menunjukkan bukti bahwa shuttlecock sudah keluar dengan jelas. Pihak BWF dan Hawkeye akhirnya meminta maaf dan mengakui kesalahannya terhadap Kevin Marcus. Namanya manusia nggak mungkin selalu benar lah ya. Termasuk wasit, salah satu profesi yang paling sering disalah-salahkan, nyaris apapun olahraganya. Tapi kalau memang ada dugaan bikin salah, boleh saja diusut tuntas. Sekian dulu sarapan informasi pagi ini. Hope you enjoy your money bites. Narasi pagi akan kembali hadir besok di jam 8 pagi, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Sehat dan tetap semangat! See ya! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!